ya Ustadz Aduh Samad terima kasih di dalam Al-Quranul Karim surat At-Tawbah ayat 85 Allah berfirman bahwa janganlah engkau kagum terhadap harta atau anak orang-orang yang kafir itu karena apa? karena karena Allah akan memberikan siksa kepada orang kafir itu di dunia ini sudah ada siksa yang saya tanyakan adalah bagaimana untuk apa siksa Allah di dalam dunia ini? itu yang pertama Ustadz yang kedua mempertajam pertanyaan dari Ibu yang tadi bahwa dengan iskoma yang Ustadz sampaikan itu kita melihat di dalam pasca Ramadan ini katakanlah sebagai contoh A dan B A ketika Ramadan dia dengan tingkat ketokannya misalnya angka 8 katakanlah B juga angka 8 tapi ketika pasca Ramadan A tetap 8 baga mengingat 9 yang B malah turun Ustadz apakah turunnya ini karena sudah dua ruangnya ditentukan lawful mahfud Ustadz terima kasih Janganlah anak-anak mereka harta-harta mereka harta-harta mereka membuat engkau terkagum anak orang kafir harta orang kafir musrik jahiliyah waktu itu jangan membuatmu terkagum-kagum wahai Muhammad s.a.w. walaupun konteks ceritanya ini untuk Nabi Muhammad bersama kafir musrik jahiliyah berlaku juga untuk kita umat Muhammad s.a.w. yang hidup sekarang ada orang tidak sholat tidak puasa tidak ngaji tidak zakat tidak impak tidak sodakoh buat dosa mabuk tapi anaknya sehat-sehat anaknya hebat-hebat hartanya banyak la tu'jibka jangan kau terkukau jangan kau terkagum kenapa innama yuridullahu liya'adzibahum diha sesungguhnya azab Allah itu datang pada mereka di dunia ini dalam bentuk anak-anak dan harta mereka itu makanya anak-anaknya yang ada itu hanya sebagai azab saja anaknya itu akan menyusahkan ada anaknya yang selingkuh ada anak yang pecandu narkoba ada anaknya yang korupsi ada anaknya sampai dipasang ring lima di jantung gara-gara perbuatan anak cucu tadi anak menantu cucu hanya menjadi azab saja bagi mereka tidak menjadi nikmat hartanya juga begitu ada tanahnya yang digarap orang ada yang duitnya dirampok orang ada yang disantet orang ada yang tidak menjadi nikmat tidak menjadi ketenangan sedangkan kebahagiaan itu adalah handanya ketenangan ke dalam hati apalah artinya anak-anak dan harta kalau hanya menjadi azab semata apalah gunanya harta dan anak-anak kalau hanya menjadi penyempat turunnya laknan Allah subhanahu wa ta'ala selamat menikmati selamat menikmati